Selebritas yang juga politisi Marissa Hak meninggal dunia. Almarhumah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan sore ini. Kerabat, rekan, dan tetangga terus berdatangan ke rumah duka. Persiapan pemakaman terus dilakukan. Almarhumah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan sore ini. Seperti diketahui, Marissa Hak berpulang pada Rabu Dinihari di usia 61 tahun. Keluarga merasa terkejut karena Marissa sebelumnya tidak memiliki masalah kesehatan. Terima kasih. Dan setoanya semuanya Allah, mencarkanlah perjalanannya Allah. Semoga kami mengenal Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Para pelayat datang ke rumah duka Almarhumah Marissa Hak di perumahan Pelangi Bintaro, Tangerang, Selatan, Banten. Salah satu yang datang melayat adalah Anies Baswedan. Anies memberi doa terbaik bagi Marissa Hak. Kita semua merasa kehilangan atas wafatnya Ibu Marissa Hak. Selama perjalanan hidupnya, dedikasinya yang luar biasa pada profesinya yang selalu serius, pada kegiatan sosial yang terus Almarhumah kerjakan. Bahwa Marissa tidak ada sakit, tidak ada kabar apa-apa, mendadak wafat. Kami yakin Almarhumah wafat dalam keadaan Husna Khotimah. Dan insya Allah ditinggikan derajatnya di sisi Allah, diampuni semua hilaf dan dosanya. Aktor dan politisi yang juga sahabat Marissa Hak, Rano Karno melayat ke rumah duka. Meski sudah lama mengenal Marissa dan keluarganya, Rano mengaku sudah tidak jumpa Marissa selama 15 tahun. Rano Karno menyebut cukup dekat dengan Marissa Hak dan film pertama Marissa bersama dirinya. Sebagai teman, saya cukup dekat dengan Mbak Marissa Hak ini. Film pertama Mbak Marissa Hak itu bersama saya. Judul filmnya kembang semusim, sutradaranya Pak Tabak waktu itu. Kami syuting di Sambas, Dauk. Lama hampir, mungkin lebih dari satu bulan kita syuting di Sambas. Jujur, lama nggak ketemu beliau. Ya, mungkin lebih dari, mungkin lebih dari 15 tahun. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat perfilman yang telah mengirimkan doa. Mudah-mudahan, Mbak Ica ini, Usnul Khotiman. Itu aja. Marissa Grace Hak lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 15 Oktober 1962. Ia menikah dengan sesama selebritas Ikang Fauzi. Karirnya di dunia hiburan tanah air telah dimulai sejak tahun 80-an. Saat ia masih aktif menyanyi dan menari di Sanggar, ia diajak oleh sutradara film M.T. Rishaf untuk berperan sebagai Marissa dalam film kembang semusim. Lalu, ia semakin aktif membintangi berbagai judul film lainnya. Seperti, Bawalah Aku Pergi, Hukum Karma, Jejak Pengantin, Sebening Kaca dan Melintas Badai. Termasuk, Tinggal Landas Buat Gekasih yang mempertemukannya dengan Ikang Fauzi. Film terakhirnya berjudul yang tercinta. Di tahun 1985, Armarhum Marissa Hak pernah mendapat penghargaan sebagai pemeran pendukung perempuan terbaik pada festival film Indonesia. Selesai dengan berbagai judul filmnya, istri dari Ikang Fauzi ini mulai melangkah maju ke dunia politik. Ia mengawali karir politiknya sebagai anggota DPR tahun 2004 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Tuntas dengan karir politik di PDIP, ia bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan pada Oktober 2007 bersama sang suami. Lalu, pada 2012, ia resmi bergabung dengan Partai Amanat Nasional PAN. Marissa Hak dikenal sebagai sosok yang gemar belajar dan tertarik dengan dunia pendidikan. Ia mendapat gelar sajana hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Serta doktor untuk program studi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan IPB tahun 2012. Marissa merupakan putri sulung dari pasangan Alen Hak dan Nike. Adik kedua almarhum Marissa Soraya Hak menceritakan bagaimana kakak tercintanya ditemukan meninggal dunia. Kalau menurut keluarga, terutama ikang suaminya itu, tidak pakai gejala apa-apa. Jadi, seperti biasa, mereka beraktifitas, kemudian pulang ke rumah, kemudian pada malam hari mereka bertemu di ruangan atas, dan menurut info, kakak saya sudah tidak bergerak lagi. Artinya dengan cepat koordinasi, akhirnya dibawalah ke Rumah Sakit Premier Bintaru untuk mendapatkan kepastian apakah memang sudah terjadi kematian atau tidak untuk keluarnya surat kematian, begitu. Sudah, begitu saja. Karena memang kepergiannya itu tanpa sakit, kemudian juga tanpa ada tanda apapun juga. Jadi, saya pikir mungkin ini sesuatu yang sifatnya sangat cepat. Marissa Hak berpulang pada Rabu Dinihari di usia 61 tahun. Ia disemayamkan di Rumah Duka di Perumahan Pelangi Bintaro, Tanggerang, Selatan, Banten. Almarhum Marissa Hak dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati di Rumah Duka Keluarga Marissa Hak. Masni, jam berapa jenazah akan diberangkatkan ke pemakaman Tanah Kusir? Iya, kalau dari informasi terakhir yang kami dapatkan, nanti sekitar pukul 4 atau pukul setengah 4, ini jenazah Almarhum Mah Marissa Hak ini akan dibawa ke TPU Tanah Kusir. Namun, saat ini, sekarang saya berada di rumah, masuk kami, saya berada di masjid Jame Bintaro, dan akan disolatkan tentunya dari jenazah Almarhumah Marissa Hak ini dan juga beberapa kerabat, tetangga, teman-teman dari Marissa Hak dan juga dari kalangan artis ini masih berdatangan untuk nantinya ikut melaksanakan sholat jenazah dan juga menyolatkan Almarhumah Marissa Hak. Dan tadi di Rumah Duka sudah banyak dari kalangan artis dan juga pejabat yang datang untuk melayat. Ada beberapa dari, maksud kami ada beberapa dari selebritis yang datang atau artis, yaitu ada ADMS, Vina Pandewinata, dan juga Widiawati, dan juga ada beberapa artis-artis lainnya. Selain itu, untuk pejabat juga ada tadi Rano Karno yang sempat melayat pagi hari, yang dimana juga dia menyampaikan bahwa sudah lama tidak berjumpa dengan Marissa Hak dan mendapatkan kabar bahwa Marissa Hak sudah berpulang seperti itu dan menceritakan kenangannya bersama Marissa Hak bahwa film perdana Marissa Hak ini bersama dirinya. Dan selain itu, ada juga Anies Baswedan bersama istrinya juga ikut melayat ke Rumah Duka tadi pagi dan juga menceritakan bagaimana pertemuan mereka dan juga kenangan-kenangan mereka selama berada di Amerika sewaktu berkuliah dulu. Dari artis dan juga pejabat ini dan kelangan-kelangan lain ini menyampaikan duka dan juga menyampaikan bela sungkawannya, rasa sedihnya dengan kepulangan dari Marissa Hak dimana kalau dari keluarga sendiri menyebutkan bahwa tidak ada tanda-tanda penyakit, tidak ada gejala penyakit dan ini Marissa Hak meninggal begitu memberikan kejutan begitu ya seperti tidak ada tanda-tanda yang berpulang sekitar pukul 1 kurang tadi malam dan dibawa ke Rumah Sakit untuk memastikan bagaimana keadaan dari Marissa Hak dan dinyatakan meninggal. Dan tadi hingga pukul 2 siang jenazah ini disemayamkan dan juga disemayamkan di Rumah Duka dan sekarang sudah berada di Masjid Jame Bintaro akan disolatkan dan masih menunggu beberapa kerabat dan juga teman-teman artis dari Marissa dan juga kelangan-kelangan lainnya yang ikut nanti menyolatkan jenazah almarhumah Marissa dan setelah disolatkan akan dibawa ke TPU Tanah Kusir untuk dimakamkan Ivo. Berarti setelah disolatkan di masjid jenazah langsung dibawa ke pemakaman di TPU Tanah Kusir begitu? Mas Nek Ya, informasi terakhir yang kami dapatkan memang begitu dari setelah disolatkan di Masjid Jame Bintaro ini akan dibawa ke TPU Tanah Kusir dimakamkan di TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan tentunya memang kalau kita melihat sekarang sudah pukul 3 kurang mungkin sebentar lagi akan disolatkan tapi kalau kita melihat memang belum tentunya mungkin menunggu dari beberapa orang atau siapa yang ingin datang menyolatkan almarhumah Marissa tapi kita masih menunggu jam berapa nanti akan disolatkan dan akan dibawa ke TPU Tanah Kusir Ivo Jurnalis Kompas TV Mas Nih Rahmawati melaporkan langsung dari Tangerang Selatan, Banten Terima kasih Mas Nih Terima kasih